Ya ini guys, perbaikan Xeon Carbo sering bermasalah di pengisian jadi yang harus di cek itu yang harus di cek ya ini kabel negatif tapi kan aku udah ubah kabel negatif diperbaiki ulang, terus jangan dilupa, kabel negatif disini jadi masalah yang sering terjadi di Xeon Carbo kebanyak sisi pengisiannya pengisian keaki tidak ada masalahnya yang biasa terjadi itu kabel negatifnya kurang bagus atau kabelnya putus atau kabel udah lapuk jadi wajib diganti ditambah yang baru dan hasilnya begini bagian dalam juga nanti udah diganti nanti hasilnya pada saat pengukuran oke oke guys kita akan mengetes akinya kita coba dulu pengisiannya baru saya tunda ini ada kabel tambahan buat sebagai tambahan aja oke dibunyikan all akan diukur oke pengisiannya naik terus digas selamat menikmati selamat menikmati